selamat menikmati sakit ternyata disana itu pasiennya udah full banget jadinya ditunda minggu depan dan tadi itu aku mampir ke pasar karena pasarnya itu deket sama tempat dokternya itu ya dan aku tadi itu belanja itu satu keresek nanti kita unboxing di rumah ya teman-teman nah ini di haltebus itu aku tuh nunggunya lumayan lama dan ini musim panas di Taiwan ya panasnya itu cetar membahan nah tadi itu aku lupa beli minuman jadi panas banget dan ini alhamdulillah bisku sudah sampai sudah datang dan aku langsung naik dan tidak lupa aku langsung tempelkan yoyoga jadi kalau naik bis itu disini kalau gak pakai uang receh ya pakai yoyoga ya kartu yang di dalamnya itu sudah ada uangnya jadi tinggal ditempel ke alat pembayaran yang di dalam bis itu ya tinggal dititit gitu udah udah terpotong uangnya gitu dan ini loh teman-teman nih di luar juga ini panasnya bener-bener cetar membahan dan di dalam bus tadi itu kita cuma bertiga dan setelah yang satunya penumpangnya sudah turun akhirnya cuma berdoaan ini sama pak sopir bising gelondang guys ngaremburing gelondang alhamdulillah ini sudah hampir sampai di halte terakhirku ya dan jangan lupa kayak gini ya ditempel lagi tuh yoyoganya ya biar kita bisa turun kalau gak ditempel kita gak bisa gak dikasih turun sama pak sopir ya dan akhirnya ini aku harus jalan sampai ke rumah ya ini jalan ke rumah itu sekitar 5 menit baru sampai panas guys alhamdulillah sudah sampai di rumah lho lelah ini kakak aku dari rumah dia bangun wuih lelah 还是一样 没有 bangfa 拍 今天 还是一样 没有 bangfa 拍 今天 好 leo 好 alhamdulillah ini sudah sampai di rumah ya dan ayo kita buka ini teman-teman ini tadi aku dari pasar ya beli ini terus ini ini tadi itu yang dari toko sarapan ini dari rumah ini sekitar jam dari rumah jam 11 lebih 11 ya 1 1 1 1 ini angka keberuntungan ini ya tuh lihat angka kembar ya dari rumah ada siang ini langsung siap-siap buat masak siang panasnya teman-teman ya Allah di luar itu ya hari ini itu gimana ya rasanya kalau enggak betah-betah itu bisa semaput guys di luar itu udah gitu tadi itu aku enggak bawa minum ya juga enggak beli minuman ya di luar benar-benar panasnya cetar membahar ngkep mau hujan gitu loh kayaknya dan ini ya ini aku tadi belanja di pasar tadi waktu di pasar itu lupa aku enggak bikin video langsung itu aja videonya enggak itu enggak kameranya enggak aku nyalain nah ini aku tadi beli ini loh teman-teman aku beli tas tas kecil-kecil ini tas kecil-kecil ini rencananya mau aku kirim ke Indonesia soalnya kan aku mau itu ya mau kirim barang lewat paket itu loh ya paket kardus yang besar itu jadi ini nanti aku mau masukkan ke dalam kardus buat anakku dan buat suamiku ya nah disini aku beli tiga ya ini tas laki-laki semua eh ada sih satu tadi tuh tas cewek ulu buat aku ya ini tasnya kayak gini harganya cuma murah ya 100 entian aja nih tuh nah kayak gini nih ini buat anakku ini kan lucu ya tuh biar bisa buat ngaji akuran gitu ditaruh satu gini aja kan gak kebesaran gitu kalau yang tas cangkong singguri itu kegedean kalau yang ini itu pas banget nih kayak gini ya nih terus ada lagi ntar aduh kok ini sospek seperti tiga tadi ya nah ini kalau ini tas cewek ya sama ini tas campur belakang gitu temen-temen ini harganya murah-murah aja 100 entian ya tapi walaupun murah ini juga kualitasnya juga lumayan lah tuh ya jadi ini dibakitnya kayak gini tuh ya kayak gini ini bisa buat aku kalau ke rumah sakit gitu ngantar kakek gitu ya buat tempat itu apa itu cempoga atau kartu kesehatannya kakek itu loh ya dompet segala macem itu taruh sini itu pas banget ya ini 100 inti teman-teman terus ada lagi ini kayak gini ya ini aku belikan buat suamiku nanti di rumah ini bagus loh kayaknya itu bagus banget gitu loh tebel tuh ya 100 cm nih ayat bagus tiga ngicil di sini tiga siki mau kirim barang tuh aleat terus disini ada lagi ya nih aku beli cabai cabai sekarang mahal banget ya di Taiwan waktu aku beli waktu itu ya udah lama itu murah banget sekarang satu gini itu 50 inti ini tadi beli dua yang 100 inti kalau cabai ini aku dikasih uang sama kakek tadi 100 inti terus disini aku beli nih kalau ini ini aku pakai uang sendiri ya ini ini gak dikasih sama kakek soalnya kalau gak ke pasar sama kakek itu ya gak bisa guys gak bisa kakek itu gak beliin aku ya ini aku pergi aku beli mie ini ya mie Indonesia ini lama aku gak makan mie ini mie rasa soto dan mie goreng mie goreng apa ini ya mie goreng originalnya ini satu ini itu sekarang 10 inti kalau dulu itu 7 biji itu 50 inti murah banget kalau sekarang itu 1 biji ini 10 inti jadi udah naik harganya ya terus ditambah aku beli santan dan ini nutrijel karena di kulkas itu ada itu loh cincau cincau yang puah ya terus aku mau kasih tambah ini jadi nanti bisa jadi ager ager gitu ya jadi dimakan musim panas gini enak enak banget ini beli sendiri pakai uang sendiri ya terus ini lagi juga ya nih pelem apa gini pelem apa mangga mangga apa ini ya namanya panjang kayak gini ini ini juga aku beli sendiri ya di rumah itu banyak ada ada itu ya buah-buahan ya ini juga nih ada buah-buahan ini dikasih orang tapi ini buat sembayangan nanti ya beberapa hari lagi nanti habis sembayangan ini juga bisa dimakan makan aku sama kakek gitu ya tapi enggak ada buah lain kalau mau yang pengen buah lain satu misal kayak gini ya buah gini ya itu kadang kita beli sendiri teman-teman yang udah enggak usah nungguin majikan ya kita punya gaji kalau cuma beli mangga ini ini segini harganya 50 NT murah juga loh ini ya 50 NT pas ke pasar juga yaudah beli aja ya kalau pas kebetulan gitu kita ke mana ke toko buah gitu ya itu aku bisa lah ngambil buah yang aku suka gitu pasti majikan itu aku eh majikan itu pasti bayarin ya tapi karena hari ini aku ke pasar sendiri jadi ya aku harus keluarin uang sendiri terus disini juga ada ini portal nih diberikan dikasih waktu ini enggak tahu majikanku ya kemarin beli terus ini aku ngambil sambel nih teman-teman tuh sambel dari toko sarapan karena stok sambelku habis ini baru beli cabai ya ini buat persediaan kalau bikin sambel atau apa gitu jadi ada udah ini wah alhamdulillah ini tas ini juga lumayan banyak loh belanjaanku aku ini tasnya aja habis berapa 300 NT terus yang ini tadi sekitar aku sekitar habis 400 NT teman-teman sebentar 400 NT itu berapa ya 4 x 5 sekitar 200 NT eh 200 ribu lah ya ya enggak seberapa mungkin ya tapi bagiku ya itu juga lumayan banyak juga tapi ya enggak apa-apa ini kan barangnya itu barang awet ya barang awet enggak apa-apa oke kita bereskan gini aku aku tadi itu ya pergi ke dokter gigi tapi dokter giginya itu tamuannya apa itu pasiennya itu banyak banget jadi antri harus harus antri lagi gitu loh sebelum kesana itu harus antri sebelumnya gitu jadi ini beberapa minggu ini udah penuh enggak ada tempat sama sekali ya jadi aku nanti nunggu tanggal mungkin tanggal berapa itu 28 mungkin ya itu baru bisa antri lagi kesana ya jadi hari ini itu cuman ke apa jalan-jalan niatnya ke dokter gigi malah ke pasar ya beli ini perikindilan ini guys ini loh aku tadi itu lihat ini kok langsung pengen banget itu lah ini batrujaan karena ini keras ya ini mangga ini kayaknya ini enak aku mau makan lah ini nah ini udah aku cuci ini teman-teman ya mau aku kupas aku pengen makan ini ya ini sebenarnya dibuat itu loh rujak enak rujakan ya enak banget ini kayaknya mengekel-mengkel enak gitu masih masih mengekel loh tapi aku lagi pengen banget ini kayak orang ngidam guys mencipin ya nanti sisanya buat rujakan ini mangga apa namanya angga angga kok panjang panjang banget ini ini gak kecut sama sekali loh karena dulu itu juga pernah temanku itu beli buat rujakan enak banget enak banget kriu-kriu kiki guys kiki biasain kudek toko Vietnam toko Thailand itu banyak banget bener loh ini dibuat rujakan ini enak banget ya coba coba aduh ini ini bener-bener rujakan enak aku mencipin dulu ya nih selamat marim tapi ini ada kecut-kecutnya sedikit loh jadi yang aku makan itu enggak ada kecutnya sama sekali ini ada loh ini harus dijalin pakai sambel ya udah gak apa-apa kalau pakai sambel lumayan ngobati rasa pengen ini kalau dimakan sendirian itu rasanya itu beda ya kalau makan rame-rame sama teman-teman gitu pakai lutisan gitu enak nikmat jadi ini kriuk-kriuk rasanya oke alhamdulillah sudah mengobati rasa pengenku sama mangga ini oke teman-teman ya videonya cukup sampai disini dulu ya terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like, komen, dan share terima kasih semoga teman-teman tetap semangat sehat selalu ya semoga dilancarkan segala urusannya dilancarkan rezekinya jangan lupa bersyukur oke sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye aku lanjut mau masak siang ya videonya udah sampai disini aja biar gak kepanjangan ya masaknya itu lama banget ya kalau bikin video itu lama banget loh jadi ya sudah sampai disini dulu ya bye bye selamat menikmati